Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Anda akan mendapatkan bagaimana cara menghitung sampel pada penelitian observasional. Penelitian observasional di sini yang dimaksud adalah bisa kasus kontrol, bisa kroseksional, atau bisa juga kohor. Pada dasarnya, dalam menghitung sampel itu banyak rumus yang digunakan, banyak pilihan rumus. Salah satunya adalah rumus ini. Ini adalah rumus penghitungan sampel untuk penelitian jika menggunakan desain case control, maupun seksional, maupun kohor. Ini adalah rumus lemus show. Saya urangi, ini adalah rumus lemus show. Ingat, ini adalah salah satu contoh rumus. Jadi, masih banyak rumus yang lain. Jadi, ketika Anda ingin menghitung sampel dengan rumus yang lain seperti apa, boleh saja kalau Anda memahami apa yang dimaksud dengan rumus tersebut. Penghitungan sampel ini digunakan untuk Anda mengestimasi, mengestimasi kira-kira berapa responden yang nantinya akan saya ambil. Karena kalau Anda penelitian di populasi, itu sangat besar sekali biayanya, sangat banyak sekali tenaga yang harus diperlukan, waktu juga. Maka dari itu perlu sampel. Nah, di sini sampel, n yang dimaksud ini, ini adalah sampel dari penelitian Anda. Namun, nanti di akhir, n ini harus dikalikan 2. Harus dikalikan 2. Tapi nanti saja, yang penting kita menghitung dulu rumusnya. Sekarang, kita lihat rumusnya di sini. Yang pertama adalah n. N adalah jumlah sampel minimal yang diperlukan. Ingat tadi ya, nanti di akhir, di akhir penghitungan, misalnya ini dapatnya adalah 30 misalnya. Berarti harus dikalikan 2. Berarti 60. Berarti 60 itu adalah sampel yang Anda perlukan. Jelas ya. Di sini, di rumus ini, ada yang namanya Z1 min alfa per 2 ya. Ini, untuk yang pertama ini, ini sudah ada angka bakunya. Terus yang kedua adalah Z1 min beta. Ini juga ada, sudah ada angka bakunya. Tergantung, nanti Anda menggunakan derajat kepercayaan yang mana. Ini ya, contohnya di sini. Z alfa, ya Z alfa, kalau Anda menggunakan 90 persen, maka hasilnya adalah, ya, angkanya adalah 1,64. Tapi, kalau Anda menggunakan 95 persen, maka ini menggunakan 1,96. Terus, ini kalau Anda menggunakan 99 persen, maka yang digunakan adalah 2,58. Ini adalah Z alfa. Terus, Z beta. Z beta ini adalah kekuatan atau power. Biasanya, kalau untuk penelitian kesehatan masyarakat, itu menggunakan derajat kepercayaan yang 95 persen. Biasanya ini, biasanya. Terus, kalau untuk kesehatan masyarakat, biasanya power yang digunakan itu adalah yang 80 persen. Berarti, nanti yang Anda masukkan ke rumus adalah ini, 1,96 dan 0,84. Oke, kita ketemu ya. Ini ketemu nih, Z1 alfa, Z1 beta, sudah ketemu beberapa kesarannya. Sekarang yang selanjutnya adalah kita lihat P. Apa sih P itu? Ya, ini P. P ini adalah, P1 ditambah P2 dibagi 2. Nah, di sini ada P1, di sini ada P1, P2, P2. Ini ada P1, dikurangi P2. Apa sih P? P1, P2. Jadi, sebelum Anda masukkan, mencari rumus P di sini, maka Anda harus cari P1, P2 itu apa. Oke. Sekarang begini. Agar lebih mudah, ya, karena rumus ini, jika Anda, jika dimenjelaskan ini sangat rumus sekali, memang sangat bingung sekali. Jadi, saya langsung ke teknisnya saja. P2, ini adalah prevalensi, ya, prevalensi variable terikat. Saya ulangi. Di sini, ya, P2 itu adalah prevalensi variable terikat. Saya mencoba, contoh ini, contoh ini. Saya mencoba ingin mengukur, sebentar ya, saya ingin meneliti mengenai kebiasaan rokok, Saya ingin meneliti kebiasaan rokok terhadap obesitas di Indonesia. Sekarang, variable terikatnya mana? Terikatnya adalah obesitas. Berarti, Anda harus mencari prevalensi obesitas. Di mana? Apakah di Indonesia? Tidak. Karena kita penelitian di Indonesia, berarti prevalensinya ini harus di negara lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia. Saya ulangi. P2 adalah prevalensi variable terikat. Contohnya tadi, saya kebiasaan rokok terhadap obesitas. Berarti yang dicari adalah prevalensi obesitas di negara lain yang memiliki karakteristik sama dengan Indonesia. Di sini saya contohnya adalah Thailand. Ya, di Thailand. Sebentar, kalau di sini hancur ya. Oke, ini semoga bisa kelihatan ya. Sebentar ya, kita cari. Prevalensi. Kita lihat di sini saja. Biar jelas. Prevalensi. Oke, kita lihat di sini. Jadi, Anda mendapatkan prevalence dari mana? Anda mendapatkan prevalence itu dari jurnal atau dari artikel publikasi atau dari laporan-laporan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, di sini saya menggunakan publikasi untuk mencari B2-nya. Jadi, Anda harus mencari publikasi dulu nih untuk mencari prevalensi di variable terikatnya. Kita cari ya. Prevalensi. Prevalensi di Thailand, di sini pada umur 3 sampai 10 tahun, ini sekitar 7,6 persen. Berarti, kalau diubah ke desimal berapa? Misalnya, tadi ya. Saya tulis di sini ya. 7,6 persen. Berarti, kalau diubah ke ini, ke mana itu? Desimal berarti 0,076. Berarti, ini adalah B2 Anda. Jadi, 0,076 ini B2 Anda. Selesai. B2 ketemu. Sekarang, bagaimana cara mencari B1? Mencari B1. Mencari B1. Ini adalah... Ini caranya. B1 adalah sama dengan Aus Ratio OR dikali B2. OR ini apa? Besarnya resiko. Resikonya siapa? Sebab-sebab-sebab akibat. Tadi, saya ingin meneliti mengenai... Mengenai ini ya. Mengenai merokok terhadap obesitas. Berarti, saya harus mencari jurnal lagi yang lain. Jadi, Anda memerlukan dua jurnal. Atau dua artikel. Yang artikel yang pertama untuk menentukan B2. Atau mungkin yang bukan artikel bisa juga. Laporan bisa juga. Namun yang satunya, untuk mencari B1. Ini wajib artikel. Karena biasanya, Aus Ratio itu muncul di artikel. Nah, Aus Ratio yang mana yang diambil? Yang berhubungan dengan sebab-akibat. Di sini tadi, saya ingin meneliti mengenai... Merokok terhadap obesitas. Berarti, saya harus mencari jurnalnya. Nah, di sini sudah ketemu nih. Ini... Saya tandai. Saya ingin meneliti nih ya. Jadi, saya ingin meneliti. Berarti, saya harus mencari jurnalnya. Di sini sudah jelas nih. Smoking cigarette sama obesity. Berapa Aus Ratio-nya? Aus Ratio-nya adalah... Di sini 0,593. Nah, ini nanti yang Anda masukkan ke... Ini ya. Ke rumus. Begitu. Oke. Sekarang selesai ya. Sudah selesai. Kita lihat tadi. Z 1 alpha ketemu. P-nya ketemu ya. Karena tadi, P itu adalah P1 tambah P2 kurangi 2. Terus, ini lagi ya. Sudah ketemu. Z 1 beta ketemu. Z alpha ketemu. P1 ketemu. P2 ketemu. Sudah selesai. Tinggal Anda hitung. Kehitungannya itu menurut keadaan pehitungan biasa ya. Nanti katakanlah ketika dihitung. Ini hasilnya adalah... Sekarang saya tulis aja. Biar cepat. Ketika dihitung. N-nya ini. Hasilnya. Hasilnya N. Ini adalah 45. Berarti 45 ini harus dikalikan 2 lagi. Sama dengan... 90. Berarti sampel Anda adalah 90. Begitu. Oke. Sekarang pertanyaan lagi. Bagaimana cara jika saya memiliki 2 variable bebas, 1 variable terikat. Misalnya begini nih. Saya meneliti hubungan antara smoking cigarette sama smoking frequency. Berarti masing-masing ini, ini harus dicari berapa sampelnya. Jadi, Anda harus menghitung ulang nih yang di bagian sini. Dengan nilai sekian. Tapi syaratnya tadi, kalau misalnya Anda punya 2, berarti Anda harus mencari artikel 1 lagi. Yang berkaitan dengan smoking frequency dan obesity. Begitu. Baik ya. Saya yakin Anda mungkin agak sudah mulai bingung ya. Terkait menghitungan sampel ini. Namun, ini akan sangat bermanfaat sekali. Nanti ketika Anda melakukan penelitian. Semoga sudah jelas. Jadi, sudah ketemu ya. Jadi, ini rumusnya. Silakan dihitung secara manual. Nanti ketemu hasilnya. Nah, itu adalah hasil dari penghitungan sampel. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Semoga Anda tidak bingung. Tidak masalah. Karena pada dasarnya bingung itu berarti sudah mulai untuk paham. Jadi, berbeda dengan orang yang tidak bingung sama sekali. Berarti tidak paham. Tidak memperhatikan apa yang ada dalam video ini. Baik, sekian. Terima kasih. Jika ini bermanfaat, silakan Anda share ke rekan-rekan Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.